jadi rencana ini Gusti Allah sampai yang ini katanya dibaliknya dengan suarga mana soalnya aslinya itu kokohnya jadi katanya dibaliknya dengan suarga mana cuma ada kendala ada masalah yang jadi masalah itu caranya balik dengan suarga itu soalnya sampeyan lak durung tahu merah merika katanya dibalik dengan suarga tapi durung tahu suarga ini problem jadi ada masalah kalau sampeyan katanya dibalik dengan suarga cuma caranya balik itu yang jadi masalah nah bapak ibu jamaah sekalian ini kebijaksanaannya Gusti Allah gak ngelantik sama ini sok lebu rombongan mau ada syaratnya syaratnya apa? dikongkon seneng nang ketua rombongan jinten ketua rombongannya mau? kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kan jenis Nabi Dawoh man ahabbani kanamai fil jannah sapa orang yang seneng nang aku orang mau menetak artinya apa? manusia hidup di dunia ini nilainya tidak diukur dari berapa banyak umurnya berapa panjang usianya yang penting dalam hidup ini bukan berapa usia kita berapa umur kita berapa lama hidup kita di dunia tapi prasasti dan prestasi kebaikan apa yang bisa kita torehkan dalam hidup ini banyak orang yang umurnya pendek tapi prasasti dan prestasi kebaikan yang ditorehkan jauh lebih besar lebih banyak daripada orang-orang yang diberi umur panjang Allah mazlala'ala Muhammad Imam An-Nawawi itu usianya hanya 45 tahun Ibnul Qayyim Al-Jawzi Halim Perdana Kusuma itu umurnya cuma 26 tahun umur 6 likur tahun tapi namanya diabadikan jadi namanya ini gaya kan kamu bisa nang suargo ya kamu ini nang suargo ini seneng tak gak nang suargo ini akan kerasan tak gak ya apa nikmat-nikmat yang tak kek no ada yang kurang tak oh gak ragas ketika ditanya sama Allah apakah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian ada yang kurang mereka diem gak berani jawab malu sama Allah sehingga mereka hanya saling pandang terus jawil-jawilan kepingin tapi gak wani ngomong kepinginnya kepingin soalnya keinginan penduduk syurga itu dinamis dan selalu berkembang tambah pingin tambah pingin tambah pingin tambah pingin terus pingin tambah cuma kata ngomong nanggosi Allah gak wani jadi maksudnya demi Allah kalau mau niat mau idoh mau niat usiah rawani jadi ini cara santri kalau merikin itu niat sorokan di sorokan itu santri ngedep kiyai moco kitab kiyai ini yang nyemak yang bendeno jadi aku aku pidato ini kalau salah terus mas mansur menengah sing dosokono sing dosokono lah aku sorokan sorokan santri sorokan yang kiyai meskipun salah tetap oleh barokah mulanya aku wanirin sorokan kan gak kudu bener mulanya siakai salah mulanya setoran jadi umpamu aku pidato kok salah tetap barokah wang niatku sorokan itu lo hebatnya barokai santri pondok walaupun salah bisa barokah iya nak cerita ya bihan iku ada santri tepingin mondok nanggone pondok takfidil quran jadi pondok iku syarate oleh mondok minimal kudu apal juz amma padahal larek iki apalane lah salah wes gemeter maju wikogel sikir adik adik diwocok marini fatihah surat al-kafirun mbuhulet bisa ya fatihahnya saya lancar bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la a'abdu maata'abdun wala antu'm a'abdun maa'abdun wala anna'aabdun maa'abdun Dari bangsa Arab Tengah Bangsa Arya Namanya Ibrahim Ini dipilihkan dari suku Yang terkenal Paling fasih lesanya Paling gagah tubuhnya Paling ganteng wajahnya Makanya ada hadis disebut Allah gak ngutus Nabi, gak ngutus Rasul Kecuali gak ganteng-ganteng Semua Nabi Rasul yang gak ganteng-ganteng Makanya saya kena al-ulama wa rastadul ambiya Kiyayiku pewarisi Nabi Tonton, kiyayiku mesti gak ganteng-ganteng Mergo kiyayiku pewarisi Nabi Tonton, kiyayiku gak ganteng-ganteng Iya Ini maksudku Gak ganteng-ganteng ini terlalu ambisi Pengen dati kiyayi Loh, umpohnya gak nganteng Yang gak nganteng-ganteng Cuma pantasya Kiyayiku ganteng Umpohnya gak nganteng Yang gak nganteng-ganteng Yang gak nganteng-ganteng Yang nganteng-ganteng Nak diurutmu gak Nasab jelas Sampai tekan Nabi Ibrahim Jelas nasabnya Saya gak patik jelas lah Nasabmu tak Aku ceriga Saya gak patik jelas nasabnya Bangsa Indonesia Nak diurut Itu endi Gak patik jelas Amerika, Eropa, itu jelas itu Khoes, bin Ya'kob, bin Ishak, bin Ibrahim jelas ini yang diharapkan Israel Nabi Ya'kob Israel itu bangsa orang pinter bahkan gudangnya Nabi itu tidak Israel mayoritas Nabi itu keturunan Bani Israel sampai dia itu kapan nonok Nabi yang duduk keturunan Israel itu biasanya dipak mantu terus diboyong dengan Israel serakai orang Israel sampai Nabi dikuasai makanya kalau ngakonikan Nabi tidak gelap dia, soalnya duduk ke Israel itu tidak cerah ketemu pertama kali beliau itu di Mekah, tahun 99 jadi aku di parah ini pas jingitan, jingitan yang mau ngeduro jadi ini kasih Adam jadi waktu itu saya umrah terus gak mulai ngenteni sahajini kan ilegal tapi juga kandaknol ya kandaknol tak gasel ngakai paspor hijau bian bian harus enak harus aman harus ngidang kasih Adam mesti parah ini orang itu aku seheleng aku di kawaknya roti sampai Pepsi sampai buah sampai di sana terus disangani satu serial yang mau bilang bian bian aku disangani sampai orang itu satu serial yang mau bilang masuk ke jantung kota Madinah Rasulullah membangun masjid yang sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi rasanya yang ademen untuk Madinah kenapa makkah itu simboli ibadah oleh Madinah simboli ilmu ibadah sama ilmu lebih utama ilmu raudah yang ukurannya kurang lebih 16 x 12 meter jadi panjang 16 meter lebar 12 meter raudah itu adalah pondok pesantren yang dibangun oleh Rasulullah diberi nama raudotun min riadil jannah maka semua pondok pesantren pasti akan diangkat oleh Allah ke surga kewabah yang tahu pondok dengan pesantren karwane kan yang nabi yang diajak ngasuh pesantren itu Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala karwane kan yang nabi kata tapi yang diajak ngasuh pesantren itu Sayyidah Aisyah maka Rasulullah bersabda yang paling tak tersenani yang paling aku cintai adalah Aisyah laki-laki di dunia ini yang paling aku cintai adalah ayahnya Aisyah Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala kenapa Sayyidah Aisyah paling dicintai oleh Rasulullah apa karena beliau cantik ternyata bukan memang Sayyidah Aisyah cantiknya luar biasa tapi bukan karena itu dalam sejarah asfihan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran itu yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat sampai sekarang satelit pengawasnya Amerika Serikat itu dihadapkan ke kota asfihan karena asfihan itu ditengarai menjadi pusat pengayaan uranium nuklir Amerika yang negara super power adidaya besar kalau nuklir saya gaya Surabaya nuklir menubuh ini dipangan bakso bakso nuklir granat dipangan bakso granat Amerika yang nuklir di Indonesia belas nuklir di Sujen Indonesia itu top rawa setan Indonesia top tongseng dipangan orang-orang itu yang molen molen dipangan malah ibu-ibu isu-isu tidak akan aneh islam masuk ke Indonesia ini sekitar abad ke 14 jadi rotok telat dibanding masuknya Islam ke negara-negara lain masuknya ke Indonesia ini agak telat abad ke 14 makanya di Indonesia ada acara telat itu cocok kalau fitur sejarah jadi tidak telat malah duduk Indonesia jadi ada acara telat acara mulai jam 7 serandun acaranya jam 7 tapi jam sungguh setas mulai itu Indonesia kalau tidak malah duduk Indonesia apa yang NO semakin telat semakin NO undangan bakso masa itu jam waktu praktek mariasar kalau tidak telat duduk NO kok telat ya ini fitur sejarah maksudnya Islam ke Indonesia ini telat abad ke 14 padahal abad ke 7 itu Islam sudah wafat bagaimana agar Rasulullah selalu berada di tengah-tengah masyarakat yang selamat yang berada selamat yang di Nabi Rawa selamat selamat yang selamat selamat dan selamat 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 untukmu untukmu berarti Rasulullah hadir beda dengan untuknya kalau untuknya dia jauh disana untukmu selamat ya Rasulullah makanya selamat di awal beliau sudah berpesan yang khusuk yang ikhlas yang tak alhamdulillah